Intro Ratusan Habib beserta keluarga yang berasal dari seluruh wilayah Batam, Kepeluan Riau berkumpul dalam rangka menjalin persaudaraan melalui organisasi himpunan Habib Indonesia. Momen halal-bihalal Idul Fitri tahun ini dimanfaatkan sebagai konsolidasi untuk membangun kembali persaudaraan yang ada. Mengingat pentingnya peranan semua pihak dalam membangun kota Batam, menjaga agar Batam tetap nyaman dan kondusif. Ketua Umum Himpunan Habaib Indonesia Kota Batam, Syed Mashkural Al-Mushyaya, mengatakan di kota Batam terdapat hampir 3.000 orang yang termasuk keluarga besar Habib. Namun yang terdata lewat organisasi ini hanya sekitar 400 orang. Di kalangan umat Islam, semua keluarga Habib ini berdasarkan penelusuran dari beberapa abad yang lalu. Dikenal merupakan keturunan dari Nabi Muhammad. Komunitas ini telah membangun perhimpunan kekeluarganya hampir di seluruh dunia. Di Batam sendiri, banyak Habib yang menjadi tokoh-tokoh penting dan tokoh agama di Kepeluan Riau. Dalam sejarah perkembangan ajaran Islam di Indonesia yang dibawa oleh saudagar-saudagar Timur Tengah dan masuk melalui perdagangan, tercatat para Habib sangat memegang peranan dalam menyampaikan dakwah. Para Habib dan keturunannya pun saat ini sudah tersebar dan menyatu sebagai bangsa Indonesia di seluruh wilayah dengan sebutan yang berbeda-beda. Di Batam ini banyak rupanya. Kalau di Batam ada yang bilang Sayyid, Sayyid mungkin memang dari sini. Kalau di Jawa namanya bilang Habib, kalau di sini namanya Sayyid. Tapi ternyata di sini ada yang dari macam-macam, dari Yurian, dari Palembang, dari Jambi, dari Aceh, se-Indonesia ada dari sini. Tujuannya adalah kita ingin bagaimana pertama selaturahir saling mengayomi lah dalam pemahaman mereka terhadap halil baik itu. Halil baik. Kemudian dari segi ekonomi, memang tidak semua pula para Habib ini yang kecukupan, ada yang susah. Dengan media, dengan lembaga ini dapat membantu juga lah nanti. Samping juga akan mengurus silsilah, database untuk para Habib Kota Batam. Dari Batam, Kepulauan Reum, Andri Sofian, Tribata TV, Salam Tribata.